Pernahkah kalian memikirkan mengapa tubuh kalian semakin tinggi dan semakin bertambah besar seiring dengan berjalannya waktu atau kalian ketika memiliki luka, luka tersebut akan mengering dan lama-kelamaan akan menjadi sembuh Nah, semua itu berkaitan dengan pembelahan sel Pembelahan sel ini sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup Ada tiga alasan mengapa sel mengalami pembelahan yaitu yang pertama untuk pertumbuhan, kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga untuk reproduksi Nah, sekarang kita tahu ya mengapa tubuh kita menjadi semakin tinggi dan besar atau mengapa luka kita menjadi sembuh dengan sendirinya Nah, hal itu karena adanya aktivitas pembelahan sel dalam tubuh kita Pembelahan sel dibedakan menjadi tiga Yang pertama ada amitosis, yang kedua amitosis, dan yang ketiga meiosis Nanti kita akan bahas satu-satu ya Yang pertama pembelahan amitosis Merupakan reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung atau spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel Pembelahan cara ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokaryotik misalnya pada bakteri dan ganggang biru Yang kedua ada pembelahan mitosis Pembelahan mitosis ini terjadinya di autosom atau di sel tubuh Nah, tujuannya untuk pertumbuhan dan untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak Atau regenerasi sel Lalu tahapan pada pembelahan mitosis itu ada Propase, metapase, anafase, dan telofase Hasil pembelahan mitosis itu ada dua sel anak Yang diploid atau 2N Artinya jumlah kromosom induk sama dengan kromosom anak Nah, ini merupakan tahap dari mitosis yang pertama Yaitu provase Ciri-cirinya terlihat benang kromatin membentuk kromosom Lalu membran inti larut dan anak inti menghilang Kemudian kromosom menduplikasi diri menjadi sepasang kromatin Setelah itu bisa dilihat juga sentriol membelah dan bergerak ke arah kutub Yang kedua ada metapase Ciri-cirinya yang pertama Benang spindle mengikat sentromer-sentromer kromosom Lalu kromosom terlihat berjajar pada bidang ekuator Yang ketiga ada anafase Ciri-cirinya yaitu Benang-benang spindle memendek Kemudian kromatin menuju kutub yang berlawanan Selanjutnya ada telofase Ciri-cirinya Yang pertama mulai terbentuk membran inti Lalu kromatin menipis dan mulai terbentuk anak inti Lalu sitoplasma menebal dan terjadi sitokinesis Atau sitoplasma membelah menjadi dua sel anakan Nah yang ketiga ada pembelahan meiosis Tempat terjadinya itu di sel kelamin Lalu tujuannya untuk menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk proses reproduksi Nah untuk tahapannya itu ada dua tahapan Profase, metafase, anafase, dan telofase Kalau pada mitosis tahapan PMATnya itu satu kali Nah kalau pada meiosis PMATnya itu ada dua kali Sehingga nanti sitokinesisnya pun terjadi dua kali ya Di akhir tahapan telofase Nah lalu untuk sel anakan yang dihasilkan Nantinya ada empat sel anakan Yang bersifat haploid Atau setengah dari jumlah kromosom induknya Sejumlah 23 kromosom Nah lalu untuk meiosis Nanti akan terjadi sifat rekombinan Karena terjadi pindah silang Ya jadi nanti sifat anaknya itu Tidak persis sama dengan induknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!